Intro Welcome, Smart Investor to my channel Lizar Imam Jadi di episode kali ini kita akan coba ngebahas ya Tentang saham-saham yang masih murah itu apa saja Karena kita bisa lihat sendiri ya Di market itu sekarang sudah pada mulai lari CPO udah lari Batu bara udah mulai lari Property lari Konstruksi lari Hampir semuanya naik Bahkan terakhir kemarin Seperti ICBP Terus kemudian Astra Telkom itu juga pada naik semua Nah ini pasti meninggalkan satu pertanyaan Yang paling penting Yang mana? Yang masih murah Karena semuanya udah pada mulai lari Nah ini akan kita coba jawab dalam video ini Dengan saya gunakan beberapa pendekatan ya Yang nanti saya jelaskan Dan ini saya buat untuk bisa lebih singkat ya Jadi gak buang-buang waktu teman-teman Tapi tetap bermanfaat Gitu Jadi langsung aja Gak usah panjang lebar lagi Kita mulai bahas Yang pertama saya ingin kasih tau Itu adalah ruang lingkupnya dulu Jadi sejauh apa kita akan menganalisa ya Jadi kita akan lihat disini Saya itu cuma pake LQ45 ya Jadi kalau saham di luar LQ45 Itu tidak kita cari tau Apakah dia masih murah atau tidak Jadi di dalam sini aja Ada 45 saham ini Kita cari tau mana yang masih murah Ini kita bisa lihat ya Kita pake data dari IDX Pertanggal 22 September 2021 Yang baru ya Bahkan Bukalapa sudah masuk Melalui fast entry Jadi ini yang terbaru Nah kita akan teliti dari 45 ini Kemudian Yang akan kita lanjutkan berikutnya Itu adalah Kira-kira kita pake metode apa Untuk menentukan yang mana Yang masih murah Gitu Nah sekarang kita akan kasih tau ya Jadi kalau misalnya kita lihat Cara klasik yang paling mudah digunakan Itu adalah pendekatan menggunakan WP indikator Seperti itu ya Jadi WP indikator ini caranya simpel Kita tinggal kalikan Pair dengan PBV nya Itu gak boleh lebih dari 22,5 Klasik ya Dan gampang banget Nah saya pikir-pikir Ini adalah pendekatan yang cukup rasional Cukup masuk akal Kenapa? Karena kalau kita lihat Data dari IDX Per 6 Oktober 2021 ini Kita bisa lihat ya Weighted average pairnya Itu adalah 21,2 Jadi dekat dengan 22,5 ya Jadi artinya Kalau misalnya ada saham pairnya Itu di bawah 21,2 Yaitu di bawah rata-rata Berarti Kalau di atasnya Berarti ya di atas rata-rata Alias mahal Kurang lebih seperti itu Jadi kita pakenya Pair dan PBV aja ya Kita kalikan nanti Nah hasilnya Kurang lebih adalah seperti ini Nah ini adalah hasilnya Ini ada 45 saham yang saya sebutkan tadi Ini mulai dari ASUS sampai WIKA Nah disini kita bisa lihat ya Per dan PBV ini saya ambil Dari RTI Seperti ini ya Ini contohnya seperti ASUS Kita bisa lihat pairnya 44,06 Dan PBVnya 4,9 Ini kemudian kita masukkan disini Ya kemudian kita kalikan disini Dan kita tulis sektornya Nah dari sini Kita kemudian bisa lihat Ada garis warna hijau seperti ini Apa artinya garis warna hijau ini? Artinya adalah WB indikatornya masih di bawah 22,5 Jadi yang hijau-hijau ini Bisa dibilang yang murah Nah terus apa ini yang warna kuning? Yang warna kuning ini Itu yang WB indikatornya minus Jadi seperti Bukalapak ini Pairnya kan minus ya Jadi kalau dikalikan dengan PBVnya WB indikatornya jadi ikutan minus Nah ini kita kasih warna kuning Nah sekarang kita akan coba fokus Ke yang warna hijau-hijau aja Sehingga ini kemudian saya sorting Hasilnya kurang lebih seperti ini Ya Jadi kita bisa ketemu kurang lebih sekitar 17 saham Yang WB indikatornya masih di bawah 22,5 Ini mulai dari INKP Sampai ke Astra Jadi Astra ini juga masih termasuk Bisa dibilang murah Karena di bawah 22,5 Kalau PER dan PBVnya dikalikan Jadi seperti itu ya Ini ada INKP, MNC, NPEGAS, BBDN Dan sekaligus Ya INDF dan seterusnya lah pokoknya Nah ini kemudian Kita kan nggak bisa ya Membandingkan antara INKP dan Astra Langsung begini ya Kenapa? Karena ini beda sektor Jadi kalau misalnya kita ngomong di sektor Misalnya seperti pertambangan Atau batubara Itu kan PERnya jarang tinggi ya Nah itu akibatnya Jadi WB indikatornya juga nggak bisa tinggi Oleh karena itu Di sini kita harus bagikan juga ke persektornya Kita bandingkan persektornya Gitu Biar lebih bagus lah hasilnya Nah di sini kemudian kita bisa lihat Ini sudah saya buat lagi Tabelnya yang sudah persektor disusun Jadi kita bisa lihat Di basic material Itu kita tahu INKP dan TEKIM itu masih murah Dibandingkan dengan yang lain-lain seperti ini Ya Ini paling murah INKP ya Terus kemudian di finansial Itu paling murah adalah BBTN BBNI dan BMRI itu juga masih termasuk murah Kemudian kita bisa lihat Di konsumer non-siklikal IndoFood malah paling murah Nah ini cukup menarik ya Ternyata IndoFood itu masih murah loh Kayak gitu Terus juga ada JPFA GGRM GGRM ini masih memang downtrend ya Karena rokok Terus kemudian juga kita bisa lihat Property ada PSDE yang masih murah Di energi sendiri yang masih murah itu adalah Pegas Adaro PTBI ITMG itu juga masih bisa dibilang murah Ya kemudian di industri Ada anak dan induk perusahaan sekaligus United Tractor sama Astra Kemudian di konsumer siklikal Itu ada MNCN dan ERA Nah ini kita bisa lihat ya Kita per sektornya itu mana yang paling murah Cuma disini kan kita berarti kesimpulannya Kalau cuma sampai disini Itu ketemunya ada beberapa pilihan Tergantung sektornya Jadi INKP, BBTN, INDF, Pegas Mewakili sektornya masing-masing Nah kita kan pengennya Pengennya kan dapat yang lebih padat lagi ya Lebih terseleksi lagi Kenapa? Karena kita kan mungkin Nggak bisa beli ini semua Yang paling murah-paling murah ini Jadi disini saya akan coba lagi Buat tabel baru disini Ini dari 17 ini Yang tadi saya lihat di atas Itu saya buat Kira-kira targetnya berapa Sehingga kita bisa bandingkan Antara harga sekarang dan targetnya Itu margin of safety-nya Masih berapa persen Kira-kira seperti itu Nah dari sini kita bisa lihat ya Saya buat satu value lagi Ini target Target ini apa? Sebenarnya target ini adalah Nilai PBV rata-rata selama 5 tahun terakhir Gitu Jadi ini ada PBV sekarang Ini PBV rata-ratanya 5 tahun terakhir Nah ini saya bandingkan Ini masih ada berapa persen lagi Kira-kira seperti itu Diskonnya berapa persen lagi Nah ini saya dapat dari mana? Saya dapatnya dari stock bid Nah kurang lebih seperti ini ya Kita bisa lihat ya Ini adalah Astra Astra ini saya pakai 5 tahun PBV-nya itu kurang lebih seperti ini pergerakannya Nah rata-ratanya itu ada di 2,1 Sedangkan sekarang itu masih 1,49 Yang dimana ini berarti Kita bisa lihat masih ada margin of safety Kurang lebih sekitar 29 persenan Kayak gitu ya Nah ini kenapa kok saya pakai PBV Kenapa kok nggak saya pakai pair Karena PBV ini lebih universal ya menurut saya Jadi semua masih bisa dipakaiin PBV Kalau pair Nggak semua bisa dipakaiin pair Jadi saya putuskan untuk pakai PBV Sebagai acuan untuk menentukan mostnya Ingat ya saya pakainya rata-rata 5 tahun Jadi ini kalau misalnya sudah PBV-nya di atas rata-rata 5 tahun Otomatis mungkin bisa dibilang mahal Ya meskipun mungkin masih ada potensi Tergantung dengan marketnya Contohnya seperti ini ya Adaro atau ITMG lah ITMG seperti ini Kita bisa lihat ini sudah minus 2,29 persen Kenapa? Karena ITMG ini PBV-nya sendiri Itu sudah melewati PBV rata-rata 5 tahun Seperti itu kita akan perlihatkan ya Jadi ini kita masukkan ITMG seperti ini Nah kita matikan dulu astranya Nah teman-teman sudah bisa lihat ya Nah ini sudah melewati rata-rata 5 tahunnya Jadi bisa dibilang sudah agak mahal Tapi belum tentu nggak bisa naik lagi Itu tergantung marketnya juga Cuma kita kan sebagai value investor Itu carinya yang murah-murah aja Carinya itu ya yang paling kalau bisa itu Nawar semurah mungkin Kayak gitu Jadi kalau masuk sudah ruangnya terbatas seperti itu Biasanya value investor nggak masuk Nah sekaligus juga mungkin langsung aja saya simpulkan ya Di sini kita bisa lihat YGRM itu masih ada margin of safety sekitar 60% Kalau dibandingkan dengan PBV 5 tahun yang lalu Kemudian juga di sini ada MNCN Itu juga masih tinggi MOS-nya IndoFood juga masih tinggi Astra masih tinggi Ini mungkin yang dari blue chip yang cukup terkenal Ini yang masih cukup tinggi ya Kemudian ada BSDE Nah BBTN, BBN ini juga cukup masih lumayan Margin of safety-nya Seperti itu Nah kurang lebih seperti itu Ini mungkin bisa dibaca sendiri ke bawahnya Itu aja sih episode kali ini Harapannya ini bermanfaat buat teman-teman semua Tanpa menghabiskan banyak waktu teman-teman semua Kalau dirasa bermanfaat Teman-teman jangan lupa like and subscribe Dan juga follow IG saya Itu aja episode kali ini Karena hidup harus imbang Tetap cerita serta tetap Salvat teman-teman semua Sampai Ases